Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat salah satu masakan Dimana masakan ini hampir 100% tidak mengeluarkan uang sama sekali Semua bahan-bahannya itu tidak satupun dibeli Dan semuanya itu sudah tersedia di kebun yang saya punya Karena kemarin saya sudah memanen salah satu tanaman yang ada di kebun Jadi hari ini saya akan membuat masakan yang tentunya Bahan utamanya itu adalah tanaman yang saya panen itu Bisa dilihat di videonya ini adalah tanaman kangkung yang saya panen kemarin Dan ini akan saya buat menjadi satu masakan Di awal video tadi kangkungnya kita bersihkan dulu Lalu setelah itu si kangkung itu kita kotong-kotong Lalu kangkungnya kita bersihkan lagi Takutnya masih ada kotoran yang menempel di tanaman kangkung Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya Mulai dari bawang merah dan juga bawang putih Karena di dapur tidak ada tomat dan juga cabai Jadi saya disini langsung saja ke kebun untuk mengambil buah tomat dan juga buah cabai Dan ini dia tanamannya Kita langsung saja ambil buahnya Dan ini yang saya ambil adalah buah tomat yang berbentuk bola Tapi ini juga kayaknya ada buah tomat yang menyerupai buah labu Dan ini kayaknya ada beberapa buah yang bisa kita panen juga Kita ambil secukupnya saja Tidak perlu banyak-banyak karena yang dibutuhkan juga Kayaknya dua buah saja Dan sisanya bisa kita gunakan untuk masakan yang lain Selanjutnya disini saya mengambil buah cabai Yang nantinya bisa membuat masakan kita lebih pedas Dan disini juga saya mengambil beberapa buah tanaman cabai rawit Takutnya nanti dibutuhkan Kenapa? Karena untuk cabai hijau biasanya rasanya itu kurang pedas Dan nanti bisa ditambah dengan cabai rawit Dan ini dia hasilnya Untuk selanjutnya kayaknya ini kita cuci saja Selanjutnya langsung saja kita potong cabai hijaunya Terus juga bawang merah, bawang putih, dan juga tomat Setelah dipotong langsung saja kita masukkan bumbu-bumbunya itu ke minyak yang panas Setelah itu kita masukkan kangkungnya Setelah itu kita aduk-aduk sampai si kangkungnya itu layih Setelah itu kita masukkan bumbu seperti garam, merica, penyedap rasa, dan juga gula Setelah itu kita aduk-aduk lagi Nah ini kayaknya kangkungnya sudah matang Kalau misalkan sudah matang kayak gini Tinggal disiapkan saja di piring Nah ini dia hasilnya Selanjutnya tinggal kita makan saja dengan nasi Mungkin ini yang bisa saya share di video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini